Ya lalu bagaimana persiapan untuk laga nanti kita sudah terhubung dengan rekan kami Yohanas Leonardo. Selamat siang Ardo, bagaimana informasi persiapan di sana? Ya selamat sore Ana, Yohana dan juga pemirsa memang euforia pertandingan tim nasional Indonesia kontra tim nasi Irak yang akan berangsung berapa pukul 16 sore waktu Indonesia Barat nanti di stadion utama Gelora Bungkar, Nurus Tana, Jakarta Selatan. Tani memang sudah terasa sejak saat ini satu jam menjelang pertandingan meskipun pertandingan masih akan berlangsung kurang lebih satu jam lagi namun antrian belakang saya sudah mengular bahkan sejak open gate dibuka pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan sudah bersama kami pendukung tim nasional Indonesia yang akan kami tanyakan seperti apa semangat maupun juga optimisme mereka menghadapi Irak yang merupakan pembuncah kelasemen di grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Selamat sore, mas dengan mas siapa ini? Mas Anton. Kalau yang ini dengan mas siapa? Dengan 3GBK Mas Anton dulu yang pertama. Mas Anton, tim nasi ini akan bermain menghadapi Irak. Ini prediksi nya gimana dan harapan sebagai pendukung gimana? Harapan saya tim nasi hari ini menang ya. Indonesia menang 2-1 aja. Yang penting kita lolos buat menuju Piala Dunia. Oke, karena memang satu kemenangan lagi akan memastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi zona Asia. Lalu kemudian juga Mas Ri, kalau Anda sendiri melihat pertanyaan ini siapa pemain favorit Anda dan prediksi skornya berapa? Kita pilih Nathan Joy ya, skor 2-1 buat Indonesia. Satu kalimat untuk seluruh pendukung tim nasi di Indonesia? Garuda di daraku menuju Piala Dunia. Luar biasa optimisme begitu tinggi dari Mas Anton tadi, salah satu pendukung yang datang jauh-jauh dari Surabaya. Yang kedua kita bergeser ke Pak Tri. Selamat sore Pak Tri. Pak Tri, seperti tadi, apa harapan dan juga prediksi pertandingan sore hari ini? Harapan saya pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia, karena kemarin kita berhadapan dengan Irak, di kandang Irak kita di Bantai 51, dan di sini kita ada kesempatan harus memenangkan pertandingan, minimal draw. Tapi harga mati harus menang, karena kita akan berharapan dengan tim Filipina, karena Filipina juga tidak bisa dianggap enteng. Cukup optimis tadi, tapi kalau saya boleh bergeser, siapa pemain favoritnya dan kenapa pilih pemain favoritnya nih? Ya, saya jujur aja, dengan kedatangannya banyak pemain-pemain natural, yaitu seperti Orat Mangun, saya sangat mengharapkan sekali Orat Mangun bisa mencetak gol waktu lawan Vietnam. Oke, Mas Tri, ini jauh-jauh dari Kota Lampung ya? Jauh dari Kota Lampung? Ya, betul, dari Lampung. Oke, baik, terima kasih, Mas Lam. Oke, siap. Pemirsa tadi adalah dua warga yang datang jauh, satu dari Kota Surabaya dan satu dari Kota Lampung, untuk menyaksikan tim rasional Indonesia berlaga di laga kelima, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk di laga grup F menghadapi Irak, yang saat ini sudah lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan apakah Indonesia akan menyusul? Kita akan menunggu 90 menit pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, Ana dan juga Yohana. Terima kasih.